Jawaban William PSI saat ditanya apakah benci Anis Bikin gak bener ambiar Ditulis oleh Manuel Mawengkang di seward.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Saya sebagai seorang yang memantau gerakan politik di Indonesia Mempertanyakan hal yang seringkali muncul juga Di benak masyarakat kepada PSI Apakah PSI benci si Anis Baswedan? Apakah PSI terkhusus PSI DKI sengaja memberikan framing buruk kepada Anis Baswedan? Dan sekarang anak muda bernama William Aditya Sarana Yang merupakan anggota PSI DKI memberikan jawaban yang jelas Dia mengatakan dengan sangat jelas dan yernih Dan William mengatakan dengan elegan sampai-sampai Anis kelihatan rendah Bagaimana? Pertanyaan itu banyak ditanyakan kepada saya dan PSI Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu tiga fungsi parlemen sebagai berikut Pertama, fungsi legislasi yang merupakan fungsi membuat peraturan daerah Kedua, fungsi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan Ketiga, fungsi anggaran Yakni melakukan proses menganggarkan uang untuk membangun Jakarta Kritik-kritik yang saya sampaikan mulai dari lem AIBON sampai Formula E adalah menjalankan fungsi kedua dan ketiga Saya harus mengawasi gubernur agar pemerintah tidak abuse of power dan jalannya tetap lurus Saya juga harus mengawal uang rakyat Jangan sampai dibelikan yang aneh-aneh seperti beli lem AIBON atau beli sesuatu yang tidak diperlukan rakyat Kasian rakyat, susah payah bayar pajak uangnya dirampok Perhatikan, saya tidak pernah membawa-bawa sisi personal Pak Anies Baswedan Tidak pernah membawa ras, tidak pernah membawa keluarga, tidak pernah menyerang pribadi Yang kita kuliti adalah kebijakannya Kebijakan jelek harus dikritisi Itu memang kerjaan saya sebagai anggota DPRD Jadi apakah saya benci Pak Anies? Jawabannya saya benci kebijakan jelek Saya benci uang rakyat dihamburkan Saya benci politisasi agama Tapi saya tidak pernah benci Pak Anies sebagai pribadi Beliau manusia juga Beliau sama-sama KTP Indonesia Jadi jangan pernah maki-maki personal atau baperan Kita ada di ruang publik Maka berdialektikalah tentang persoalan publik Urusan pribadi simpan rapat-rapat di rumah tangga masing-masing Sekian Ternyata William PSI membenci kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan Yang kebanyakan itu jelek Fakta mengatakan bahwa kebijakan Anies itu jelek Jadi yang dibenci William bukanlah personalnya Melainkan kebijakannya Ternyata William PSI dan seluruh anggota Dewan PSI Juga benci uang rakyat yang dihambur-hamburkan oleh Anies Baswedan Ia sudah terbukti membuang-buang uang lewat pasak bambu pajangan Dan batu-batuan gak jelas Itulah yang dibenci PSI juga PSI benci uang rakyat dibuang-buang untuk bongkar atap JPO William juga benci Anies saat buang-buang uang untuk cabut pohon di Monas demi Formula E Terlalu banyak uang rakyat yang dihambur-hamburkan Anies Dalam pandemi COVID-19 yang katanya si Tirta sudah diantisipasi sejak Januari Anies malah diam-diam bayar komitmen V Formula E Semua orang benci kalau uang dipain-mainkan oleh Anies bangun trotoar Lalu dibongkar seenaknya William juga benci politisasi agama yang dipermainkan oleh pendukung Anies Baswedan Dan Anies diam seolah menikmati pembunuhan karakter Ahok Yang dikerjakan oleh pendukungnya Ini adalah sebuah permainan strategi tingkat Sarah Maka itulah yang menjadi hal yang dibenci oleh William PSI Dan William jauh lebih tinggi harga dirinya ketimbang Anies Yang saat ketahuan ada anggaran busuk lem Aibon Dia menyerang pribadi William PSI sebagai anak kecil Dalam ruang publik maka berdialektikalah tentang kebijakan publik Jadi Anies jangan baper dan bawa-bawa istilah orang baru Saya melihat bagaimana Anies Baswedan ini Juga memiliki pendukung yang menyerang pribadi William Aditya Sarana Saat William bongkar anggaran Aibon Banyak pendukung Anies yang membongkar kehidupan pribadi William Aditya Sarana Dengan menyebut bahwa dia adalah anak dari pengacara agung Sedayu Group Sungguh membawa bawa ranah pribadi seperti bagaimana pendukung Fero mengajak keluarga Ahok Adalah pembunuhan karakter William Aditya Sarana Saya jadi memahami mengapa banyak orang baik dan cerdas tidak mau masuk politik Karena mereka yang baik akan dibongkar masalah keluarganya Padahal tidak ada hubungan antara William Aditya Sarana sebagai legislator Dengan orang tuanya yang merupakan pengacara Aguan Saya melihat bahwa William menuliskan hal ini Karena dia merasa terusik masalah keluarganya Toh sampai sekarang tidak ada keberpihakan apapun yang ditunjukkan William terhadap Aguan Kalau benar ya kenapa harus takut? Anies ini sepertinya ketakutan dengan William Saya curiga bahwa William sedang galau Karena dia di-frabing sebagai anak pengacara agung Sedayu Maju terus berwiliam demi rakyat Jawabanmu sangat mantap Coreng muka agak benar dan pendukungnya sampai hitam Saya mendukungmu Begitulah dukung-dukung Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Serta Samara mewakili seluruh tim redaksi TV Jurnal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Minal aizin wa alfaizin mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa